Badai, awan, angin jilid 27. Bab 78. Rumah Jentian Gou terbakar, kok Siao Hang dan Hon Pue Eng kekim keeleng. Melihat Hon Pue Eng kebingungan dan heran, Nona Chi yakin Nona Han tidak percaya kenapa Chi Giok Hian bersedia bergaul dengan putri Jentian Gou. Padahal Jentian Gou sudah diketahui orangnya licik. Maka itu langsung dia bicara pada Nona Han. Bunga terata yang tumbuh di lumpur pun tidak akan kehilangan keindahannya, kata Chi Giok Hian. Maka itu Jen Ang Siao tak bisa kita samakan dengan ayahnya. Hai, baru kita bicarakan ternyata mereka sudah datang semua. Tak lama Kiong Myun sudah kelihatan sedang membantu seorang tua yang dia papah, berjalan sedang mendatangi. Tanpa menyapa dulu pada Kiong Myun, Hang Pue Eng berpaling pada ayahnya. Ayah, Paman inilah yang menolongiku tempoh hari, kata Han Pue Eng. Sebagai seorang ahli silatulung, saat menyaksikan Kere berjalan Hieh Wieh yang langkahnya berat, Han Tai Hiong langsung tahu, kalau orang itu terluka dalam. Han Tai Hiong segera mendekati dan menyapanya. Saudara, kau pasti Hieh Wieh, kata Han Tai Hiong. Aku Han Tai Hiong, kata putriku kau pernah menolongi dia. Terima kasih. Saat itu Han Tai Hiong mengulurkan tangannya ingin berjabat tangan. Ah, saudara Han kau tak perlu siji, kata Hieh Wieh sambil tersenyum. Aku ini sudah ada umur. Ibarat pepatah, sebuah kakiku sudah melangkah ke lubang kubur. Kata-kata Hieh Wieh sebenarnya artinya dalam. Dia khawatir Han Tai Hiong mengulur tangan hendak menjajal ilmu silatnya. Sesudah itu dia sambut tangan Han Tai Hiong. Di luar dugaan Han Tai Hiong mengerahkan tenaga murninya untuk mengobati Hieh Wieh. Dengan demikian Hieh Wieh pun sangat bersyukur sekali. Aku sudah tahu lama bahwa kau ahli weh ee, keng yang lihai, kata Hieh Wieh. Ternyata hal itu benar sekali. Terima kasih atas kebaikanmu, jika kalian tak keberatan, rumahku tak jauh dari sini. Ketika itu Kiong Mim juga sedang asik berbincang dengan Han Pue Eeng. Mereka sedang mengisahkan pengalaman mereka masing-masing selama berpisahan. Ketika Han Tai Hiong akan menerima undangan ke Hieh Wieh ke rumahnya, nona Han menarik tangan ayahnya. Uh Bun Tiong sudah mati, Cici Giyok Hiong sudah bertemu dengan Seng Liong Senin. Ayah, bagaimana kalau kita antarkan Jen Ang Siau pulang dulu kata Han Pue Eeng? Jadi Uh Bun Tiong sudah meninggal, dia jago Kang O? Bagaimana caranya dia bisa meninggal kata Han Tai Hiong? Dia mati terserang penyakit Cici Giyok Hiong. Dia jahat dan pantas mati Lata Cici Giyok Hiong. Hampir saja aku mati karena ulah Uh Bun Tiong dan Seng Cap Sikoug, kata Hieh Wieh. Untung tiga nona ini menolongiku. Han Tai Hiong seorang jago berpengalaman, saat dia dengar ajakan putrinya, dia langsung maklum. Mungkin putrinya tak ingin ke rumah Hieh Wieh, karena di akuatir Cici Giyok Hiong akan bertemu lagi dengan Seng Liong Senin dan Hieh Kieh. Jika mereka bertemu, nona Hon yakin ada perasaan tak enak di antara mereka. Han Tai Hiong langsung memberi hormat pada Hieh Wieh. Terima kasih atas undanganmu. Kau belum sehat benar, lain kali saja aku singgah ke rumahmu, kata Han Tai Hiong. Aku senang berkenalan denganmu. Kalau begitu baiklah, aku pulang dulu, kata Hieh Wieh. Selang tiga hari kau boleh singgah ke rumah kami. Baik, tiga hari lagi pasti aku akan ke rumahmu, jawab Han Tai Hiong sambil tersenyum. Apa kalian juga mau ikut semua ke rumahku, kata Hieh Wieh. Ah, kami kaum muda rasanya tak perlu ikut bicara dengan kalian berdua, kata Cici Giyok Hiong. Kami akan mengantar nona Jen, sesudah itu kami akan mengurus urusan kami. Saat itu yang dikhawatirkan dan ada di benak Hieh Wieh ialah masalah putrinya. Sedang masalah itu ada hubungannya dengan Cici Giyok Hiong. Tetapi dia tak berani bicara terus terang, maka itu dia cuma berkata begini. Baik, aku tak menaksa. Apa kau tak mau menunggu Seng Liong Senin, nona Chi? Tidak. Tidak, tidak perlu menunggu dia jawab Cici Giyok Hiong sambil tersenyum manis. Masalahku dengan dia sudah beres, malah kami bicara di depan putrimu. Tanyakan saja pada putrimu semuanya akan jelas. Mendengar jawaban itu Hieh Wieh mengangguk. Kalau begitu baiklah, terima kasih atas bantuanmu, nona Chi. Kelak jika kau butuh tenagaku, kau boleh undang aku, kata Hieh Wieh. Tampak Hieh Wieh girang mendengar ketulusan hati Cici Giyok Hiong yang mau mengalah pada putri satu-satunya. Dia senang sekali. Sesudah dibantu Hontai Hiong kesehatan Hieh Wieh mulai pulih. Dia pamit lalu berjalan pulang, sedang Hontai Hiong dan kawan-kawannya kembali ke rumah Jentian Gou. Kok Siaw Hau dengan Jen Ang Siaw terhitung saudara misan. Tetapi mereka belum pernah saling bertemu. Mereka saling memberi hormat. Dulu ibuku sering membicarakan tentang bibi, kata Jen Ang Siaw. Sayang ada tayah kukuh-kukuh dia melarang aku menemui ibumu. Mengenai dirimu aku sudah banyak mendengar kabarnya. Jika ibuku melihatmu, oh senangnya dia. Bagaimana keadaan Hieh, apakah dia baik-baik saja? Ibu ku baik-baik saja, jawab kok Siaw Hong. Aku dengar kau pernah ke Kim Ki Leng, apa benar? Benar. Tadi aku dengar dari paman Hieh, sencap si kau datang ke rumah kami. Kau tahu tentang itu, kata Jen Ang Siaw. Aku baru saja dari rumahmu. Iblis perempuan itu sudah kabur, kata kok Siaw Hong. Jadikah sudah bertemu dengan ayahku ya, sudah, jawab Siaw Hong. Melihat kok Siaw Hong bersikap dingin, nona Jen langsung berkata lagi. Bagaimana sikap ayah kepadamu? Adik Misan, jika aku katakan terus terang kau jangan marah padaku, kata kok Siaw Hong. Aku sudah tahu sifat ayahku, kata Jen Ang Siaw. Aku sendiri tidak setuju pada perbuatannya. Silakan kakak Misan katakan saja terus terang. Semula nona Jen mengira hanya pertengkaran keluarga, ternyata kok Siaw Hong membuka rahasia, kalau ayahnya bersekongkol dengan penjahat besar Sibun Soya dan Ciu Kiu Sek. Bahkan ayahnya menjadi kaki tangan bangsa asing. Dia juga hendak mencelakakan Hong Pue Eng. Tampak nona Jen berduka. Kok Siaw Hong coba menghibur adik Misan-nya itu? Kau jangan berduka, kami tak akan menyalahkanmu karena perbuatan ayahmu itu, kata kok Siaw Hong. Aku malu punya ayah begitu, kata nona Jeneral. Sekarang ayahku ada di mana, kakak Misan? Aku ingin minta sesuatu darimu. Pemuda itu mengerti apa maksud ucapan nona Jeneral. Ayahmu itu pamanku. Aku akan berusaha agar paman kembali ke jalan yang benar. Jika kau mau membujuknya. Barangkali itu akan lebih baik, kata kok Siaw Hong. Mudah-mudahan bisa begitu. Apa ibuku tahu tentang perbuatan ayahku, kata nona Jeneral. Dia berpaling pada pelayan tua di rumahnya. Paman kat, bagaimana keadaan ibuku, kata nona Jeneral. Tapi aku harap nona tidak berduka, kata pelayannya. Sebenarnya nyonya besar sudah meninggal. Ibuku meninggal, kata si nona. Kenapa? Setelah kau pergi, siang dan malam nyonya terkenang padamu, kata pelayan itu. Beliau bertengkar dengan ayahmu tak lama ibumu meninggal. Kabar itu bagaikan suara guntur di siang bolong. Nona Jen berdiri bagaikan sebuah patung. Nona Jen, tenang, kata Cigiokhian. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Apalagi ibumu itu sudah tua. Kau jangan berduka. Setelah dibujuk dan dinasihati akhirnya nona Jen pun menangis sejadi-jadinya. Saat itu ada orang yang melihat asap hitam tebal dari arah rumah keluarga Jeneral. Itu rumah kami yang terbakar, kata nona Jeneral. Tenang adik Jen, kata Cigiokhian. Mari kita ke sana untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Mereka berlarian seperti sedang berlomba, tapi saat mereka sampai, rumah keluarga Jen sudah ludes seluruhnya. Yang tinggal hanya puing-puingnya saja. Di bekas kebakaran mereka mencium bau daging terbakar, ternyata orang-orang di rumah itu hangus dan hampir tak ketahuan wujudnya. Nona Jen kaget dan berteriak-teriak. Ayah. Ayah katanya. Aku pulang, kau ada di mana orang mengira mungkin Jen Tian Go tak ikut terbakar, barangkali dia sedang bersembunyi di suatu tempat yang aman. Nona Jen terus berteriak-teriak memanggil ayahnya sambil menangis. Tiba-tiba dari balik sebuah batu muncul seseorang. Jen Ang Siaw girang, dia memburu ke arah orang itu. Dia kecewa karena itu bukan ayahnya tetapi tukang kebon di rumahnya. Paman Ong, kata Nona Jeneral. Apa yang terjadi? Kenapa terjadi kebakaran? Di mana ayahku kata Jen Ang Siaw berturut-turut. Tubuh Paman Ong basah kuyuk, tubuhnya menggigil kedinginan. Oh Nona, kau sudah kembali kata Paman Ong. Mana ayahku kata Nona Jeneral. Kau tak perlu lagi mencari ayahmu, kata orang Siong. Apa, ayahku sudah meninggal? Tiba-tiba bujang Siong itu melotot, kelihatan dia gusar bukan kepalang. Ayah Nona belum mati. Tetapi sebaiknya dia mati saja kata orang Siong. Nona kau orang baik, kau jangan marah padaku. Sungguh ayahmu itu manusia keji sekali. Apa maksudmu, Paman Ong? Di mana ayahku tahukah Nona, rumahmu ini dibakar sendiri oleh ayahmu kata Ong. Para pegawai yang hangus itu dia juga. Yang membunuhnya. Seolah tak percaya wajah Jen Ang Siaw pucat pasi dan melongo keheranan. Apa katamu? Apakah sudah gila? Masakan ayahku mau berbuat begitu kata Jen Ang Siaw. Apa barangkali dia sudah gila? Cuan besar tidak gila, hanya kami yang bodoh dan tak menyadari bahwa kejadian ini pasti akan terjadi kata orang Siong. Kau ceritakan, bagaimana kejadiannya kata Nona Jendral. Semula apa yang terjadi aku juga tak tahu, kata Paman Ong. Suatu ketika datang beberapa orang tamu mereka bertengkar dengan ayahmu. Ayahmu kalah dan kabur ke dalam goa. Dari temanku aku tahu salah seorang masih keponakan ayahmu. Maksud temanmu itu aku kata kok Siaw Hang menyela. Aku datang bersama Paman Han dan Nona Han. Tak lama sesudah kalian pergi cuan besar mengumpulkan kami. Dia mengatakan bahwa dia sedang diganggu oleh musuh tangguh dan tak bisa tinggal lagi di rumahnya. Lalu kami diminta membantu membakar rumahnya. Dia bilang jika mau kami boleh ikut dengan ayah Nona. Yang tak mau silakan kembali ke kampung masing-masing. Kau tak mau ikut dengannya, bukan kata kok Siaw Hang. Ya, tapi bukan hanya aku, semua pegawai di sini tak mau ikut. Dia pergi bersama kawannya sesama kaum Hektu, orang kalangan penjahat, kata Ong. Mereka memang pengikut loya. Kenapa kalian tak mau ikut dengannya, tanya Siaw Hang. Sebelum menjawab Ong menoleh ke arah Nona Jan, baru dia berkata. Nona, ayahmu itu konco bangsa Kim dan Mongol, kami sudah tahu hanya kau yang tak tahu, kata Ong. Setelah tahu kalian tak mau ikut, apa yang dilakukan loyamu terhadap kalian, tanya Siaw Hang. Dia hanya mengangguk dan kami disuruh menyalakan api untuk membakar rumahnya, kata Ong. Sesudah rumah terbakar dan api sedang berkobar, tiga orang loya menjaga kami agar tidak bisa pergi. Kemudian satu persatu kami dilemparkan ke dalam kobaran api. Kawan-kawan banyak yang terbakar hidup-hidup. Jika aku tahu dia begitu kejam, aku tak akan membiarkan dia hidup, kata Hantai Hiong. Geram sekali. Bukan main berdukanya Jan Ang Siaw mendengar kejadian itu. Dia hampir pingsan untung Cigiok Hian mencoba menghibuinya. Tak ku sangka ayah bisa berbuat begitu, kata Nona Jendral. Aku tahu kau baik, maka itu kami tak berbenci padamu. Nona, kata Ong. Terima kasih Nona, kau baik sekali, kata Ong. Sesudah itu Nona Jend menoleh pada Kat Toa Siok, Paman Kat. Tolong kau antar aku ke kuburan ibuku, sesudah itu kau pun boleh pergi, kata Nona Jendral. Baik, Nona, kata pelayan itu. Ketika itu dia sedang bingung. Mendengar putusan Nona Jendriagirang sekali. Nona ada masalah yang belum ku beritahu padamu, kata Kat. Soal apa tanya si Nona? Mengenai kematian Lohu Jin, pasti Nona masih ingat pada Tuong Yan yang pernah datang ke rumah Nona, bukan? Kenapa dia tanya si Nona? Rupanya dia bukan Sian, tapi Wan Yan. Dia putra Wan Yan Tiang Chie Panglima pengawal kerajaan Kim yang termasyur kata pegawai Nona Jendral. Benar, aku sudah tahu, kata si Nona. Pertama-tama ibumu tak tahu, tapi akhirnya tahu juga. Sesudah Nona pergi, nyonya marah, beliau menegur Ayah Nona. Lohu Jin bilang, kenapa Lohu Jin mau menikahkan Nona dengan bangsa asing musuh negara? Lohu Jin marah dan tak mengaku. Sesudah bertengkar hebat akhirnya Ayah Nona mengaku juga. Dia bilang maksud menjodohkan Nona agar dia mendapat kedudukan. Alasan Ayah Nona katanya karena keadaan kerajaan Song hampir jatuh. Tai Lohu Jin tetap tidak setuju. Tak lama terdengar pertengkaran hebat, aku dengar seolah Lohu Jin terjatuh. Keesokan harinya nyonya besar meninggal kata Kat. Oh malang sekali nasibmu, ibu. Sayang aku tak bisa membunuh Ayah, tapi Wan Yan Hao pasti akan kubunuh kata Nona Jendral. Paman Kat, tahukah kau kemana perginya ayahku? Menurut pendapatku Ayah Nona pergi ke tempat Wan Yan Ti yang Cie katakat. Jangan cemas dan duka, adik Jendral. Musuhmu itu musuh kita bersama kata Cie Giok Hian. Mari kita ke Kim Ki Leng. Dari sana kita bersama-sama untuk membalaskan sakit hatimu. Juga sakit hati bangsa Han. Setelah mengunjungi kuburan ibunya, Jin Ang Siao menyuruh Kat pergi setelah dia memberi uang. Kemudian Nona Jend berkata pada Kok Siao Hong. Sekarang aku sebatang kera, hanya kalian saudaraku kata Nona Jendral. Bukan hanya aku dan teman-temanku, tapi semua orang di Kim Ki Leng keluargamu kata Siao Hong. Mari kita pergi. Tunggu, aku sudah berjanji pada Hie Wiyie, aku harus menepatinya kata Han Tai Hieong. Kau jaga putriku, Siao Hong. Enam bulan lagi aku ke Kim Ki Leng untuk mengurus pernikahan kalian. Aku mohon ayah segera kembali agar kami tidak khawatir, kata Nona Hon dengan wajah berubah merah. Bolehkah aku ikut kau ke rumah Hie Locian Pwee, ayah kata Kok Siao Hong? Kenapa kau tak ke Kim Ki Leng kata Han Tai Hieong? Aku ingin mencari Seng Leong Senin sesudah itu aku. Pergi kata Kok Siao Hong. Baik, kau sahabatnya. Sepantasnya kau temui dia kata Han Pweeeng. Kalau begitu kami berangkat duluan, kau susul kami. Pergilah Han Tai Hieong bersama Siao Hong ke rumah Hie Wiyie. Sesampai di rumah Hie Wiyie, saat itu tuan rumah sedang berlatih di kamarnya. Hie Kie menyambut kedatangan tamu-tamu itu. Kepada Nona Hie, Han Tai Hieong berpesan. Jangan beritahu dulu ayahmu. Biar kami tunggu beberapa hari di sini, baru ku temui dia kata Han Tai Hieong. Ayah sudah bilang aku harus menyiapkan kamar tamu untuk paman sekalian, kata Nona Hie. Aku kemari ingin menemui Seng Toh Ako, apa dia ada di sini kata Kok Siao Hong. Oh, dia sedang mencari kayu bakar di belakang rumah. Kau cari saja dia di sana kata Nona Hie. Rupanya Seng Leong Senin melihat kedatangan mereka, maka itu dia pergi. Kok Siao Hong pamit dan pergi menemui pemuda itu. Di sana mereka bertemu dan Seng Leong Senin tersenyum pada sahabatnya itu. Aku sebagai menantu berwajah jelek akhirnya menemui mertuaku, kata Seng Leong Senin datar. Tidak ku sangka nasibku jadi begini. Kenapa kau menghindar dariku kata Siao Hong? Apa kau kira ada manusia yang tidak pernah bersalah? Kau pernah membantu tentara rakyat di Yang Chiu. Kami tak pernah memandangmu sebagai manusia rendah. Aku juga tahu, kalian baik padaku dan memaafkan aku. Tapi aku tetap malu, kata Seng Leong Senin. Aku tak menghindarimu, dan aku tahu kau akan mencariku, maka aku ke sini karena ingin bicara berdua saja denganmu. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, kata Kok Siao Hong. Masalahku dengan Cik Giyok Hian mungkin kau pun sudah tahu, kata Seng Leong Senin. Kok Siao Hong mengangguk? Baru Seng Leong Senin berkata lagi. Tahukah kau, apa yang membuatku sangat malu? Karena aku merasa bersalah pada Giyok Hian dan padamu, kata Seng Leong Senin. Yang sudah lalu sudahlah, jangan kau ungkit lagi. Giyok Hian pun tidak marah padamu, kata Sio Hong. Aku ingin menebus dosaku, kata Leong Senin. Aku punya sebuah permohonan padamu, mungkin ini sulit bagimu, tetapi jika tidak ku katakan padamu, hatiku tak akan merasa puas, kata Seng Leong Senin. Jangan ragu, katakan saja kata Sio Hong. Padahal di otaknya dia sudah bisa membayangkan, apa kira-kira yang akan dikatakan Seng Leong Senin kepadanya. Aku telah menyusahkan Giyok Hian seumur hidupnya, dosaku sangat besar dan sulit dihapus. Aku berharap agar dia bisa memperoleh jodoh kembali. Seorang lelaki yang baik. Jika berhasil maka sebagian dosaku bisa dikurangi. Terus terang ku katakan padamu, Saudara Sio Hong. Ada rahasia yang belum pernah ku katakan pada siapapun, kecuali kepada Hie Kie. Sekalipun aku dan Giyok Hian sudah menikah dengan resmi, tetapi selama ini kami hanya suami istri bohongan belaka. Saudara Sio Hong, aku tahu Giyok Hian masih mencintaimu. Kau tahu apa maksudku? Aku mengerti apa maksudmu, sebaiknya masa lalu jangan diungkit kembali. Aku dan Giyok Hian sampai sekarang tetap sahabat baik kata Kok Sio Hong. Aku tahu kau milik nona hon, maka itu permintaanku memang berlebihan dan terlalu memaksa kata Seng Liong Senin. Kalau begitu dosaku tak bisa ku peringan dan akan ku tanggung seumur hidupku. Jangan terlalu kau pikirkan masalah itu, malah kau harus gembira Giyok Hian sudah memaafkanmu, kata Sio Hong. Gembira apa kata Liong Senin? Pikir saja, jika kau tetap menjadi suami istri bohongan selamanya, yang menderita kalian berdua untuk selamanya, kata Sio Hong. Sekarang dia bukan istrimu lagi, tapi sahabat baikmu. Kau benar, manusia tak perlu menyesal bila mendapat sahabat sejati kata Liong Senin yang tiba-tiba sadar. Hanya saja aku tetap merasa berdosa pada Giyok Hian, selama dia belum mendapatkan jodoh. Selama itu pula aku tidak tentram. Ternyata pendapat Giyok Hian jauh lebih baik dari pikiranmu, kata Sio Hong. Dia sekarang siap akan kembali ke Kim Ki Leng. Aku mohon kau jangan terlalu memikirkan dirimu. Sekarang para pejuang sudah siap bersatu menghadapi musuh dari utara. Singkirkan dulu masalah pribadi kita. Kau benar, akhirnya Liong Senin berkata lagi. Terima kasih atas nasihatmu. Ya, semoga kita bisa segera berkumpul di Kim Ki Leng kata Sio Hong. Jika kau tak punya geng jalan, kalian berdua datang ke Kim Ki Leng. Aku yakin Giyok Hian senang bertemu dengan kalian. Atau kau kembali menemui gurumu membantu pejuang Kang Lem. Semula aku ingin mengasingkan diri, kata Liong Senin. Aku akan menyepi sampai ajalku tiba. Tapi aku sadar itu bukan care yang tepat. Untuk sementara aku akan tinggal dulu di sini. Jika kesehatan ayah Hie Kie sudah pulih, aku akan menentukan jalan hidupku selanjutnya bersama Hie Kie. Begitupun baik, kata Kok Sio Hong. Hie Kie sangat baik, kau harus menyayanginya. Tak lama terdengar Hie Kie memanggil Liong Senin. Kami di sini, kata Liong Senin. Mau apa kau mencariku, di rumah ada tamu. Paman Han bilang kau tak perlu sungkan padanya, karena kalian lama tak muncul. Maka ku susul kau, kata Hie Kie. Musuh kita sudah mati, apa yang kau khawatirkan lagi, kata Liong Senin. Aku heran, aku selalu mengkhawatirkanmu, kata Hie Kie. Bukan main senang hati, Seng Liong Senin. Aku menghormati Cik Giyok Hian, tapi ada di samping Hie Kie aku lebih bahagia, pikir Liong Senin. Kalau begitu, mari kita pulang, kata Liong Senin. Saudara Liong, aku tak balik lagi ke rumah mertuamu. Katakan pada mertuaku aku ditunggu kawan-kawan, maka itu aku tak sempat pamit lagi. Mari kata Kok Sio Hong akan menyusul Han Tue Eng dan kawan-kawan. Saat Liong Senin pulang bersama kekasihnya, Kok Sio Hong pergi meninggalkan tempat itu. Saat berjalan menuruni gunung, Kok Sio Hong teringat pada kata-kata Seng Liong Senin tadi. Maka dia ingat kejadian semasa dia bercinta dengan Cik Giyok Hian dulu. Saat Kok Sio Hong mempercepat langkahnya, saat itu matahari sudah mulai tenggelam ke arah barat. Cahaya Seng Surya yang kemerah-merahan indah sekali. Dia berharap sebelum malam tiba dia sudah bisa bergabung dengan rombongan Han Tue Eng. Dari jauh dia hanya melihat Han Tue Eng, Jen Ang Siao dan Kiong Mion saja. Kemana Giyok Hian pikir Kok Sio Hong? Kau bertemu dengan Liong Senin kata Han Tue Eng. Ya, mereka rukun, lalu kuajak mereka ke Kim Ki Leng, Liong Senin bilang beberapa waktu lagi baru akan kesana. Lukanya tidak parah, tapi luka hatinya yang parah. Biar Liong Senin istirahat dulu disana sampai hatinya tentram kata Han Tue Eng. Pendapat keduanya sama Kok Sio Hong tertawa. Kau benar-benar bisa memahami perasaan orang, eh. Mana Giyok Hian dan Jen Ang Sio kata Kok Sio Hong? Hektometer. Kenapa baru sekarang kau tanyakan mereka kata Han Tue Eng sambil tertawa? Mereka sudah pergi. Pergi? Pergi kemana? Kenapa mereka tak ikut ke Kim Ki Leng kata Sio Hong? Mana ku tahu kata Pue Eng? Aku rasa seharusnya kau tahu penyebabnya? Ah, Cici Han. Sudah jangan goda dia. Biar aku jelaskan pada Kok To Aku kata Kiong Mion sambil tertawa. Dia pergi ke Lim An. Dasar aku yang bodoh, kenapa aku tak bisa menerka kemana perginya dia kata Sio Hong sambil tertawa. Tentu saja sesudah menemukan jejak Seng Liong Senin, dia pergi menemui Guru Liong Senin untuk memberi tahu keberadaan bekas suaminya itu. Sesudah itu mereka langsung melanjutkan perjalanan berempat. Kiong Mi Yun dan Jen Ang Sio mempercepat langkah mereka meninggalkan Kok Sio Hong dan Hon Pue Eng agar bisa berdua saja. Memang benar katamu, luka hati Seng Liong Senin lebih parah, kata Sio Hong, karena merasa berdosa pada Chi. Gio Kian, walau telah ku hibur dia, tetapi rasa kepedihan hatinya tak bisa hilang dalam waktu singkat. Satu kali terjerumus menyesal seumur hidup kata Nonahan. Untung Liong Senin bisa segera sadar. Kepedihan hatinya ku kira sudah-sudah sepantasnya baginya. Jika aku ingat nasib dan pengalaman Chi Gio Kian, aku juga jadi merasa tak enak hati. Aku yakin lama-lama luka hatinya akan sembuh, kata Kok Sio Hong. Mudah-mudahan begitu, kata Pue Eng sambil tersenyum. Tapi, tanda petik. Tapi apa kata Sio Hong? Sekarang Chi Gio Kian sudah bercerai dengan Liong Senin, jika kau ingin cepat menyembuhkan luka hatinya, mudah saja kata Han Pue Eng sambil tertawa. Aku bisa menyempurnakan keinginan kalian. Kok Sio Hong menunduk, wajahnya berubah merah. Kenapa kau berkata begitu, adik Eng? Kejadian dulu itu. Memang salahku, sekalipun sejak kecil kita sudah dijodohkan, tetapi karena tempat kita sangat berjauhan, jadi kita jarang bertemu. Sekarang keadaannya sudah lain. Sekalipun kau usir aku, aku tak akan pergi dari sampingmu, kata Sio Hong. Sejujurnya aku kalah olehnya, aku menyayangkan kau berpisah dengannya, kata Han Pue Eng. Aku akui dengan jujur, bersamanya aku merasakan kecerdikannya. Tetapi dalam dirimu terpendam batu giyok yang asli belum dibentuk menjadi sebuah benda, kata Kok Sio Hong. Terus terang, melihat kebaikan Chi Gio Kian dengan mudah akan terlihat. Sebaliknya mengetahui. Kebaikan yang ada di dalam dirimu, memerlukan waktu lama. Tapi jika sudah ditemukan, pasti mendalam sekali. Apa kau masih mengingat terus kesalahanku dulu? Apa untuk selamanya kau tidak bisa memaafkan aku? Nona Han tertawa terpingkel-pingkel. Lo segitu marahnya, aku cuma bergurau kok, kau malah serius. Sudahlah, sekarang aku tahu, kau tidak bisa diajak bergurau, kata Han Pue Eng. Aku janji tak akan menggodamu lagi. Suara Pue Eng seperti menyesal, sebenarnya hatinya gembira sekali. Dari depan kelihatan Kiong Myun menoleh ke arah mereka sambil tersenyum manis. Tentu saja Han Pue Eng jadi serba salah. Ayo kita susul mereka, kata Nona Han dengan wajah berubah merah. Tak lama mereka sudah bergabung kembali. Kelihatannya kalian ngobrol asik benar, kata Kiong. Myun sambil tersenyum. Han Pue Eng pura-pura marah. Sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu, kau malah mencertawakan aku. Biar tak jadiku katakan saja. Soal apa kata Kiong Myun kaget? Kau jawab, siapa orang yang paling kau pikirkan kata Nona Han? Eh, dia kenapa kata Kiong Myun? Dia siapa? Kalau bicara harus jelas godahan Pue Eng. Aku bicara benaran kau malah menggodaku, kata Kiong Myun. Baik, Siaw Hang kak saja yang menceritakan tentang Kongsan Pue kata Nona Han. Sehabis dari Iang Chiu tiga bulan yang lalu, di aku tinggalkan di sana katana ingin membantu pengungsi di sana kata Siaw Hang. Ah pantas aku tak bertemu di Adikim Ki Leng kata Kiong Myun. Tapi kali ini kau akan bertemu di Adikim Ki Leng kata Siaw Hang sambil tersenyum. Hektometer. Biar saja, aku toh tidak mengkhawatiri dia kata Kiong Myun. Yang benar, aku dengar saat ada bahaya hingga terpaksa kalian berpisah, kau susah makan dan tidur godahan Pue Eng. Aku tak memikirkan dia, tapi sedang memikirkan keadaan ayahku, kata Kiong Myun sambil menarik nafas. Ayahku melarang aku menikah dengannya. Aku dengar ayahmu bermusuhan dengan Hang Le Moli, apa benar kata Kok Siaw Hang? Benar, Hang Le Moli anak angkat kakek Kong Santo Ako, kata Myun. Maka itu dia memanggil Hang Le Moli bibi. Sekarang Kong Santo Ako bergabung di Kim Ki Leng, jika ayahku tahu pasti ayahku semakin kurang suka. Jika kita sampai di Kim Ki Leng, apakah kau berani tinggal lama di sana kata Hang Pue Eng? Dulu saat Kiong Myun datang ke Kim Ki Leng, karena takut ketahuan ayahnya dia hanya tinggal semalam saja di sana. Kali ini, sekalipun ayah tak mau mengakui aku sebagai putrinya, aku tidak peduli jawab Kiong Myun. Bagus. Urusan pribadimu memang penting. Tapi kau harus mengambil sikap tegas kata Nonahan. Dorongan semangat dari seorang sahabat membuat Kiong Myun tegar. Terima kasih, aku sudah mengambil putusan tetap kata Nona Kiong. Saat kita baru bertemu dulu, kau seorang periang dan nakal, sekarang kau telah dewasa kata Nonahan. Kiong Myun teringat pengalamannya saat dia jatuh cinta pada Nonahan. Sekarang dia jadi geli sendiri. Ketika mereka sampai ternyata Kong San Po tak ada di KMPK Leng. Setelah Nonahan memperkenalkan Kiong Myun pada Hang Le Moli dia langsung bertanya. Kemana Kong San Po aku kata Nonahan. Aku sudah lama mendengar tentang kau dari Kong San Po, sayang kedatanganmu terlambat tiga hari. Beberapa hari yang lalu Kong San Po sudah pergi lagi kata Hang Le Moli. Pergi ke mana tanya Xiao Hong. Dia kelembah Hang Hao Ao, katanya mereka ingin bergabung dengan pejuang kita. Aku pun mengirim seorang utusan ke sana. Dia utusanku, kata Hang Le Moli. Aku kira dia orang yang tepat dan punya hubungan baik dengan mereka. Mungkin hanya setengah bulan dia sudah kembali. Xiao Hong, kedatanganmu pun tepat sekali. Ada urusan aku butuh tenagamu. Mengenai apa? Ingatkah kau pada Beng Piao Tau dari Tin Wan Piao Kio kata Hang Le Moli. Aku masih ingat, kata Xiao Hong sambil tertawa. Dia yang mengantarkan Pue Eng dari Lok Yang ke Yang Chiu. Untuk itu malah aku belum mengaturkan terima kasihku kepadanya. Beng Teng ternyata seorang yang setia kawan dibanding pada harta, kata Hang Le. Aku rasa sebaiknya kau ke Taito menemuinya. Sekarang dia ada di Taito. Titik. Be Sheng, ibu kota kerajaan Kim pada zaman Song. Sebenarnya perusahaannya ada di Lok Yang, tapi... Karena bangsa Mongol menyerbu Lok Yang dan merusak perusahaannya, dia berniat membuka Piao Kio di Taito kata Hang Le. Aku diutus untuk mengucapkan selamat padanya kata Xiao Hong. Bang. Benar. Tapi masih ada tugas lain yang lebih penting, kata Hang Le. Soal apa? Perusahaannya terkenal, hubungannya juga luas dengan berbagai lapisan termasuk dengan kalangan hitam. Tapi dia ingin membantu perjuangan kita kata Hang Le. Karena sulit menempatkan matu-matu di ibu kota Kim. Maka itu kita minta Beng Teng menjadi pengamat di sana. Kau juga bisa mengadakan hubungan dengan para pejuang di sana. Baiklah, kapan aku harus berangkat kata Xiao Hong? Aku dengar perusahaannya akan dibuka tanggal 16 tahun depan, jadi masih ada waktu 2 bulan. Karena kau masih lelah silakan istirahat dulu. Beberapa hari lagi baru berangkat. Tak apa, aku sudah biasa. Jika di sini tak ada masalah, besok aku berangkat kata Xiao Hong. Silakan kalau kau mau. Liu Beng Cu, aku, aku, pwee yang tak bisa melanjutkan kata-katanya. Kau mau ikut ke Taito, kan kata Hang Le sambil tersenyum. Nona Han menunduk malu-malu. Aku masih berhutang pada Beng Teng Seribu Tail lemas kata Nona Han. Walau belum bisa membayar hutang itu, tapi sedikitnya aku bisa mengucapkan terima kasih padanya. Kenapa kau berhutang padanya tanya Hang Le. Pembayaran saat dia mengantarkan aku ke Yang Chiu. Kata Nona Han. Dulu ayah baru membayar Seribu Tail. Emas, sedang sisanya belum ayah bayar. Saat pulang ke Lok Yang, keluarga ku berantakan gara-gara si Bun Soya dan Chiu Kyu Se. Oh ya, kenapa ayahmu tidak datang bersamamu kemari kata Hang Le. Nona Han menceritakan bahwa ayahnya akan datang setengah tahun lagi. Karena masih ada waktu, kupikir aku ikut Xiao Hong saja ke Taito. Bab 79. Kok Xiao Hong dan kawan-kawan ke Kim Ki Leng, Kong San Po bertemu lawan tangguh. Hang Le Moli mengerti, apa keinginan Nona Han? Maka sambil tersenyum lembut, dia berkata pada Hang Pue. Aku tahu perasaanmu, kata Hang Le Moli sambil tertawa. Jika begitu masalahnya, kau boleh ikut pergi bersama Xiao Hong? Bolehkah aku ikut bersama mereka kata Kiong Myun tiba-tiba. Hang Le Moli seolah sudah tahu jalan pikiran Kiong Myun, sambil tertawa dia menjawab. Kau tamuku, sudah tentu kau bebas bisa datang dan pergi sesukamu. Kenapa kau minta izin pada aku? Tetapi Taito itu ibu kota negeri musuh. Jika terlalu banyak yang pergi ke sana, aku kira kurang baik. Begini saja, karena kalian harus melewati kota Uh Seng di lembah sungai Tiang Kang, aku ingin minta tolong kau mengurus sebuah masalah, kau mau. Masalah apa? Tanya Kiong Myun yang sudah menerka apa maksud Hang Le Moli. Setiba di Uh Seng, lebih baik kau tinggal saja di sana, kata Hang Le Moli. Kong San Po ada di sana sedang berunding dengan Tiang Kengpang dan kawanan bajak yang lain. Kau pasti akan bertemu dengannya di sana. Sesudah urusan selesai kalian pulang bersama-sama kemari. Sebenarnya memang itu tujuan Nona Kiong, dia minta pergi bersama agar bisa segera bertemu dengan Kong San Po. Nona Kiong jadi malu saat isi hatinya diterka oleh Hang Le Moli. Eh, bagaimana jika aku pun ikut pergi, sambung Jen Ang Siao. Salah seorang pamanku tinggal di Taito. Karena ibuku telah meninggal, aku harus memberitahu kabar duka ini kepada pamanku. Sesudah tahu ayahnya bergabung dengan musuh, Jen Ang Siao bertekad menemui ayahnya di Taito untuk menanyakan, kenapa dia bergabung dengan musuh. Selain itu dia juga ingin mengetahui bagaimana kematian ibunya. Dia tak takut jika harus mengorbankan jiwanya. Karena tak bisa mencegah mereka dan juga tak tahu kenapa ketiga Nona itu ingin ikut dengan Kok Siao Hong, akhirnya Hang Le Moli berkata pada ketiga Nona itu. Kalian akan menarik perhatian orang banyak di sana. Apalagi seorang pria berjalan bersama tiga orang Nona kata Hang Le Moli sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku bisa menyamar menjadi seorang pria, kata Kiong Mion sambil tertawa karena ingat pengalamannya dulu. Aku akan menyamar jadi budak mereka. Bagaimana jika kau menyamar jadi seorang pelajar saja kata Pue Eeng. Hang Le Moli mengangguk setuju. Esok harinya, mereka berempat berangkat ke Taito. Di antara ketiga Nona itu Jen Ang Siao yang paling berduka, sedang Kiong Mim tampak gembira, karena tak lama lagi dia akan bertemu dengan pujaannya Kong San Po. Tiga hari sebelum Kok Siao Hong dan ketiga Nona itu sampai ke Kim Ki Leng, Kong San Po berangkat. Suatu hari dia tiba di Hulichip yang jaraknya dua hari ke kota Uh Seng. Karena haus dan lapar Kong San Po menuju ke sebuah rumah makan yang kebetulan ada di tepi jalan. Saat sampai di depan rumah makan ternyata separuh pintunya tertutup. Dari daun pintu itu terlihat seorang nenek sedang menyapu lantai. Di rumah makan itu sepi tak ada pengunjung. Karena mengira rumah makan itu tutup, Kong San Po akan pergi mencari rumah makan lain. Tapi tiba-tiba dia tertarik pada sebuah bangku di depan rumah makan itu. Ketika diamati ternyata beberapa bangku panjang itu terbuat dari batu dan sudah patah. Kong San Po segera mengetahui, pasti bangku batu itu dipatahkan oleh seorang jago silat. Semula Kong San Po akan segera meninggalkan kedai makan itu. Tapi karena tertarik dan ingin tahu apa yang telah terjadi di tempat itu, Kong San Po lalu mengetuk pintu rumah makan itu. Siapa tanya si nenek? Aku tamu jawab Kong San Po. Sebelum membukakan pintu si nenek mengintai dulu dari balik pintu. Sesudah yakin bukan orang yang mencurigakan, si nenek keluar lalu memberi hormat. Maaf Tuan, hari ini kami tutup kata si nenek. Aku cuma mau membeli sedikit bubur dan minuman, apa boleh aku numpang beristirahat di sini kata Kong San Po ramah. Setelah mengamati Kong San Po sejenak, si nenek memanggil suaminya. Keduanya lalu membukakan pintu dan menyilakan pemuda itu masuk. Harap kalian menolong aku, hanya mau makan bubur atau minum dua cangkir teh saja, bolahkah aku mengasuh sebentar di dalam kata Kong San Po. Silakan masuk, jika hanya makan bubur sederhana saja, barangkali ada, kata si kakek. Begitu Kong San Po masuk dia menyaksikan warung makan itu sangat sederhana, hanya ada dua buah meja batu. Sedang dua meja kayu telah rusak, dan yang sebuah lagi sudah rusak sekali. Di sana ada sebuah anglo, perapian, yang juga sudah rusak sebagian. Melihat keadaan tempat itu Kong San Po yakin belum lama di tempat itu telah terjadi perkelahian hebat. Lekas kau buatkan nasi untuk tamu kita kata si kakek. Kau ambil sepiring sayur asin untuknya. Kakek itu menoleh ke arah Kong San Po. Maafkan kami, hari ini karena tidak berjualan, kami tak punya persediaan makanan apa-apa kata si kakek. Jangan repot-repot, asal bisa mengisi perutku sedikit saja, itu sudah lebih dari cukup, kata Kong San Po sambil tersenyum. Pemuda itu duduk kaku memperhatikan meja itu. Di atas meja itu terlihat bekas yang mencurigakan. Saat Kong San Po menaruh cangkir pada legokan itu, lubangnya pas sekali dengan cangkir yang ada di tangannya, Kong San Po kaget dan berpikir. Ah, hebat sekali orang itu. Setelah menaruh cangkir, akibatnya meja batu itu berlubang sebesar cangkir ini pikir Kong San Po. Melihat Kong San Po bengong keheranan kakek pemilik kedai itu menghampirinya. Kau heran, cuan kata si kakek. Ya, kenapa bisa jadi begini kata Kong San Po. Hari itu kami sedang sial, kata si kakek, karena tiba-tiba ada orang berkelahi di sini. Hampir saja kedai kami hancur berantakan, kata si kakek kelihatan sangat berduka. Kong San Po merogos akunya lalu menyerahkan sepotong uang perak. Terimalah ini sekedar untuk membantu kerugianmu, kata Kong San Po. Apa maksud, cuan? Kau kan hanya makan sedikit. Mana berani aku menerima uangmu sebanyak ini kata si kakek. Terima saja, kata Kong San Po. Jika kau tidak keberatan ceritakan apa yang terjadi di tempat ini, orang tua itu mengaturkan terima kasih. Saat itu si nenek keluar membawa makanan untuk Kong San Po. Ah, sudah setua ini aku baru bertemu dengan orang sebaik kau, cuan, kata si nenek. Baik akan ku ceritakan. Jika salah biar si nenek ini yang membetulkannya. Menjelang tengah hari, datang sepasang muda-mudi ke kedai kami. Mereka memesan makanan. Kelihatannya mereka itu suami istri kata si kakek. Setelah kami sajikan pesanan mereka, lalu mereka makan. Tapi sebelum mereka selesai makan datang seorang yang mengenakan mantel hijau, wajahnya pucat. Apa orang bermantel hijau itu memelihara kumis kata Kong San Po. Kau benar, orang itu kelihatannya bukan orang baik kata si nenek yang keheranan atas pertanyaan itu. Lalu bagaimana selanjutnya kata Kong San Po. Kehadiran orang bermantel hijau itu membuat kedua. Muda-mudi itu gelisah, kata si nenek. Orang itu lalu duduk, tepat di tempat dudukmu itu. Ketika ku bawakan secangkir teh, dia mengangkat cangkir teh itu dan menekannya ke atas meja dengan keras. Akibatnya meja itu berbekas seperti itu. Sesudah itu dia tertawa. Eh, tak ku sangka kita bertemu di sini, kata orang itu. Mari kau duduk minum bersamaku. Kong Kong, ayahku juga kebetulan ada di belakang kami. Baik akan ku panggil ayah agar kita bisa minum bersama-sama kata si nona itu. Kenapa dia memanggil Kong Kong? Aneh kata Kong San Po pada si kakek. Aku tidak tahu, jawab si nenek. Tapi dia memang memanggilnya begitu. Setelah berpikir Kong San Po lalu berkata. Mungkinkah salah dengar, karena ketakutan si nona yang semula memanggil Paman Kiong, kalian dengar seolah dia memanggil Kong Kong kata Kong San Po. Aku rasa orang itu si kiong. Mungkin juga, kata si nenek. Tapi sesudah mendengar kata-kata nona itu, dia melarang nona itu pergi memanggil ayahnya. Kau jangan bohongi aku, kata si kakek bermantel hijau. Setahuku sekarang ayahmu ada di Kang Lem. Tapi sekalipun ayahmu ada di sini, aku tidak takut. Sebaiknya kalian ikut ke pulauku. Sesudah mendengar nama pulau kakek berjubah hijau itu, Kong San Po kaget juga. Dia langsung menerkapasti orang yang dimaksud Cigiok Fang dan Wansing. Selanjutnya bagaimana tanya Kong San Po? Aku tak tahu apa sebabnya nona itu menuang secawan arak, dan menyuguhkannya pada si kakek. Baik, kami ikut kau, tapi sebelum pergi kau harus minum arak ini dulu, kata si nona. Hektometer. Kau ingin menguji kepandayan pamanmu ini, kata si kakek. Tapi sesudah aku minum racunmu itu, benar kau mau ikut denganku? Terlihat si nenek merinding ketika mendengar kata racun itu. Sesudah aku dengar percakapan mereka, semula aku kira si kakek itu saja yang jahat, ternyata nona itu pun jahat dan suka meracuni orang, kata si nenek. Meracun orang itu perbuatan keji dan tak pantas, kata Kong San Po. Tetapi saat menghadapi orang jahat, tentu perlu juga menggunakan kera yang sama jahatnya. Nona itu sadar dia bukan tandingan kakek itu, maka itu dengan segala kemampuannya dia akan menghadapinya. Mendengar kata-kata Kong San Po, si kakek tahu kalau Kong San Po memihak pada kedua muda mudi itu. Dari nada bicaramu, kau kenal dengan kedua muda mudi ini, bukan kata si kakek. Benar, mereka sahabatku kata Kong San Po. Sedang si kakek bermantel hijau, itu orang jahat. Nenek dan kakek itu ketakutan, mereka diam. Jangan takut, aku tidak akan menyusahkan kalian di sini kata Kong San Po sambil tersenyum. Aku tahu kau orang baik, kata si kakek. Saat Nona itu sudah dekat dengan si kakek, arak dalam cawan yang ada di tangannya dia siramkan ke wajah si kakek berjubah hijau. Gerakan si Nona cepat luar biasa. Tak lama terdengar suara perkelahian yang gaduh, seolah kerdeku ini akan runtuh. Kami bersembunyi hingga ketiga orang itu keluar dari warung kami. Saat aku intai kedua muda mudi itu sedang dikejar oleh si kakek. Tapi tak lama si kakek berhasil mengejar mereka. Si kakek melompat tinggi bagaikan seekor burung elang menyambar anak ayam. Lalu menginjak bangku batu di luar sana. Sambil tertawa dia mengancam kedua muda mudi itu agar menuruti kehendaknya. Jadi bangku itu diinjak oleh si kakek baju hijau itu pikir Kong San Po. Sedang si kakek melanjutkan ceritanya. Jika kau lukai kami, ayahku tak akan mengampunimu kata si Nona. Hektometer. Kau menggertaku dengan nama ayahmu kata si kakek mengejek. Salah seorang harus ikut ke pulauku, jika tidak apa kau tahan pukulanku seperti bangku batu itu. Sadar bahaya tak bisa dihindari lagi, pemuda bersama Nona itu menghunus pedangnya. Tapi Nona itu mencegahnya lalu memisiki dia. Entah apa yang dikatakan si Nona. Tak lama mereka seolah takluk dan berjalan di depan diikuti oleh si kakek dan mereka menghilang, kata si kakek. Selanjutnya bagaimana kata Kong San Po? Sesudah ku periksa keadaan rumah makan kami, memang banyak kaki meja dan bangku batu yang rusak. Untung kami tak dilukainya. Kalau ingat kejadian itu sampai sekarang pun kami masih ngeri sekali, kata si kakek. Cigiokfang sahabat Kong San Po, sedang wansi yang pernah menyelamatkan dia, maka itu dia pikir harus menolongi mereka. Kong San Po kembali merogoh sakunya dan menyerahkan uang perat. Ini ganti ruginya ku tambah lagi. Maaf, sekarang aku harus pergi, kata Kong San Po. Terima kasih, cuan muda, kata si nenek. Wang ini cukup untuk memperbaiki warung makanku. Sekalipun ada lagi orang berkelahi, aku bisa memperbaikinya. Ah, bisa saja bicara begitu, kemarin kau lari ketakutan, kata si kakek. Malah sampai terkencing-kencing di kamar. Dasar tak tahu malu, masalah yang memalukan pun kau bicarakan, gerutu si nenek. Aku pergi dulu, kata Kong San Po sambil meraih payungnya. Tapi saat gak akan keluar dari rumah makan itu, dia mendengar ada langkah kaki mendatangi. Ternyata di sana ada tiga orang yang sudah berdiri di depan rumah makan itu. Saat diperhatikan Kong San Po kaget. Orang yang berdiri paling depan seorang lama berjubah merah, Kong San Po tidak kenal dengan orang itu. Tapi yang ada di belakangnya dia mengenalinya, itulah si Bun Cusa dan Toko Heng. Mereka berdua anak buah Wan Yen Hao. Kong San Po sadar pasti lama itu ilmu silatnya tinggi, ia yakin lebih tinggi dari si Bun Cusa dan Toko Heng. Tidak kusangka, kiranya kita bertemu di sini, kata Cusa. Wan Yen Kong Cusa sangat merindukanmu. Lama itu mengawasi pemuda itu. Siapa dia, kata si lama. Dia menantu He Hong Tucu, mengenai pertengkaran dengan mertuanya, kau juga sudah tahu, Taisu, kata Toko Heng. Aku Uh Bong datang dari Holin, kata si lama. Ayahmu saat berada di Mongol bersahabat dengan guru Kuliong Siang Ho Ato. Beruntung aku pernah bertemu sekali dengan ayahmu. Melihat tingkah mereka Kong San Po yakin bakal terjadi perkelahian dengan mereka. Maka itu dia waspada. Uh Bong murid pertama dari Haksu Mongol. Saat Jeng Hiskan masih hidup terdapat 18 jago Mongol yang disebut jago kemah emas. Uh Bong merupakan jago urutan ketiga. Maka itu kelihayannya bisa diduga bukan main. Dia seorang huwosio Mongol yang memelihara rambut. Saat itu kakek dan nenek pemilik warung itu ketakutan akan segera pergi. Mau kemana kalian? Bukan menawari makanan malah mau pergi bentak Uh Bong. Maaf, hari ini kami tidak berjualan, kata si kakek. Kami tak punya makanan apa-apa. Kalau kau tak berjualan, kenapa dia bisa makan di sini, kata Uh Bong bengis. Aku cuma makan sekedarnya. Jika kalian ingin makan mari kita cari warung makan lain saja, kata Kong San Po. Aku tak mau makan, tapi mau bicara denganmu, kata Uh Bong. Mari, silakan duduk. Lama itu menekan bahu Kong San Po, tapi pemuda itu segera mengerahkan tenaga dalamnya membalas serangan itu. Saat itu Kong San Po merasakan tekanan tangan lama itu sangat hebat. Jika terjadi perkelahian maka ada kemungkinan warung nasi itu akan roboh seketika itu juga. Itu berarti akan sangat menyusahkan si kakek dan nenek yang tampak ketakutan. Maka itu Kong San Po berusaha memancing musuh agar menjauhi warung tersebut. Silakan jika mau bicara, kata Kong San Po dengan sabar. Sementara itu lama yang merasakan daya dorong Kong San Po cukup kuat juga, dia heran kenapa Kong San Po yang masih begitu muda, tapi tenaganya kuat sekali. Lama itu pun tak berani bertarung di situ. Sambil tertawa dia berkata, Syukur kau mau bersahabat denganku, baik aku akan langsung bicara kata Uh Bong. Saat itu si Bun Cusa dan Chu Ko Heng tidak ikut masuk, karena kedudukan mereka lebih rendah dari si lama. Mereka hanya menjaga di luar, siapa tahu Kong San Po kabur. Aku tak berani bersahabat dengan Tai Su yang berkedudukan tinggi, kata Kong San Po. Apa yang ingin Tai Su bicarakan, silakan saja. Pendapatmu keliru, padahal kita ini orang sendiri, kata Uh Bong. Mana mungkin orang sendiri akukan rakyat biasa, sedangkan Tai Su weesyo Mongol yang berkedudukan tinggi, kata Kong San Po. Lama itu tertawa terbahak-bahak. Ketika mertuamu ada di Mongol dia sangat dihormati oleh Khan Yang Agung, apalagi dia sahabat guruku, masa kau tidak tahu kata Uh Bong. Itu urusan beliau jadi tak ada sangkut pautnya denganku, kata Kong San Po. Lama itu tertawa. Sebenarnya aku tahu masalahmu dengan mertuamu itu, kata Uh Bong jika kau mau aku bersedia jadi pendamaimu. Bagaimana kau bisa mendamaikannya, tanya Kong Su Po. Mungkin kau belum tahu, bahwa guruku bersama mertuamu sekarang ada di Tai Toh, kata Uh Bong. Mereka ada di rumah Wan Yen Tiang Chie. Memang hanya beberapa minggu, karena mertuamu ada suatu masalah dia meninggalkan Tai Toh. Oh, ya kata Kong San Po. Sebenarnya kami pun akan membantu mertuamu. Karena kebetulan bertemu di sini, mari kita cari mertuamu bersama-sama kata Uh Bong. Kong San Po merasa senang, memang dia sedang mencari tahu keberadaan mertuanya. Maka kebetulan dia mendapatkan keterangan yang dia perlukan itu. Katakan, ada di mana beliau kata Kong San Po. Ada di tempat Tiang Keng Pang di Useng, jawab Uh Bong. Apakah kau bersedia pergi bersama kami? Aku tak mengatakan begitu, kata Kong San Po. Hektometer. Jadi kau sengaja ingin mempermainkan aku kata Uh Bong gusar. Tapi sebelum mereka bertengkar, terdengar si Bun Syusak berteriak. Aku menemukan sesuatu. Ternyata bangku batu di bawah pohon itu telah patah diinjak orang, mungkin itu karena diinjakan oleh Kiong Lo Sien Seng kata si Bun Syusak. Hektometer. Kalau begitu kau sudah bertemu dengan mertuamu di tempat ini kata Uh Bong pada Kong San Po. Terserah, jika kau mau mengatakannya begitu, silakan saja kata Kong San Po sinis. Sebelumnya jago Mongol ini belum pernah diperlakukan begitu sinis oleh siapapun. Semula dia marah bukan main, tapi dia tetap berusaha menyabarkan hatinya. Aku tahu kau kesal pada mertuamu, tapi sebaiknya kau bergabung dengannya kata Uh Bong. Mari ikut kami ke Taitoh di sana kau akan ku perkenalkan pada Wan Yan Ong, ya, sambil menunggun sampainya mertuamu di Taitoh. Dulu setahuku ayahmu pun ingin membantu bangsa Mongol, karena itu lebih baik kau bergabung dengan kami untuk meneruskan keinginan ayahmu dulu itu. Aku pun berharap kau bisa rukun dengan mertuamu. Apalagi guruku pun ada di sana, beliau pasti girang dan aku yakin beliau mau mengajarimu ilmu silat tinggi. Dengan angkul lama itu bicara sedang tangannya bergerak-gerak di atas meja. Selesai bicara saat dia angkat tangannya meja itu meninggalkan tanda bekas seolah terkena goresan benda keras. Aku tak suka mendengar nasihatmu kata Kong San Po. Semua kata-katamu itu menyebalkan. Kong San Po pun mengusap meja batu itu hingga muncul debu batu yang hancur oleh tenaga dalamnya. Sekarang legokan di meja batu sudah hilang. Melihat hal itu bukan main kagetnya Uh Bong. Kurang ajar. Kau berani menghina ayahmu kata Uh Bong. Malah aku bangga karena aku anak seorang penghianat kata Kong San Po mengejek. Karena aku punya cita-cita sendiri, tak perlu kau nasihati aku. Tiba-tiba keduanya bangun, pelapak tangan lama itu menyerang ke muka anak muda itu, tapi Kong San Po segera mengangkat payungnya menangkis serangan itu. Uh Bong mengubah serangannya, dia mencengkram. Saat itu ujung payung Kong San Po mengenai tangan Uh Bong hingga dia merasa kesakitan. Awas teriak si Bun Ciu Si, tapi sudah terlambat. Maka tak ampun lagi Uh Bong terhajar oleh payung. Kong San Po yang menyambar dengan cepat. Mari kita bertarung di luar kata Kong San Po yang langsung melompat keluar. Ciu Koh yang tak tinggal diam, dia menghalanginya dengan membacok pemuda itu. Tapi serangan itu ditangkis oleh payung lawan hingga serangannya berubah arah, dan goloknya bengkok. Si Bun Ciu Si tak sempat menghalangi anak muda itu, karena tak lama Kong San Po sudah berada di luar. Kau mau kabur ke mana bentak Uh Bong? Dia coba mengejar. Saat itu Kong San Po bisa saja kabur. Tapi anak muda ini berpikir, dimanapun akan sama saja. Mereka pasti akan bertemu dan bertarung. Daripada mereka bergabung dengan Kiong Chao Bun, dan mereka akan lebih berbahaya. Sekarang Kong San Po sudah bisa menduga bahwa kedatangan ayah Kiong Min pasti akan menaklukan bajak di sungai Hang Hao. Maka itu dia berusaha akan menggagalkan niat mertuanya itu. Dengan sengaja dia tunggu sampai lawan menyusulnya. Mengetahui payung itu payung pusaka, Uh Bong ingin memilikinya. Pikir dia dengan dibantu dua kawannya, dia akan mampu mengambil payung itu dari tangan Kong San Po. Maka itu dia terus mengejar, sedikitpun Uh Bong tak menyangka, Kong San Po akan menghentikan larinya. Tiba-tiba dia mengayunkan payungnya ke belakang. Bukan Min kagetnya Uh Bong diserang demikian. Buru-buru dia menghindar dan menjatuhkan diri agar tak terserang payung lawan. Tapi sayang serangan Kong San Po ini gagal, dia menyesal sekali. Saat dia menyerang lagi, Uh Bong sudah bangun dan telah membuka jubah merahnya. Saat serangan Kong San Po tiba, Uh Bong menangkis serangan itu dengan jubahnya. Jika payung Kong San Po itu bentrok dengan benda sekeras apapun, benda itu akan hancur. Tapi payung itu mengenai jubah merah lawan yang lunak, sekalipun ujung payung menusuk tepat, Tapi jubah itu tetap tak berlubang. Menghadapi lawan bersenjata lunak, payung Kong San Po seolah terbelit dan mengikuti gerakan jubah itu. Dengan demikian gempuran Kong San Po pun terhambat hanya mampu menghantam dengan hebat. Keras lawan lunak akhirnya mereka jadi seimbang. Keduanya sama-sama ulet, tapi tak bisa saling mengalahkan. Mereka bertarung mengadu tenaga dalam. Kong San Po mengangkat payungnya dan menghantam jubah lawan hingga jubah itu bergerak ke samping. Bukan main marahnya Uh Bong. Mari maju, agar kau kenal ilmu liong siang sin kangku kata Uh Bong. Sambil berkata Uh Bong menyerang hebat, kedua tangan mereka bentrok satu sama lain. Karena bentrokan itu keduanya mundur. Hal itu bukan karena Kong San Po kalah tenaga, tapi sebagian tenaganya dia kerahkan ke payungnya. Maka tak heran dia kelihatan terdesak. Kong San Po kagum oleh kelihayan lawan yang ternyata seorang tokoh jago liong siang sin kang. Soal tenaga dalam sebenarnya Kong San Po tidak kalah. Karena separuh tenaganya dikerahkan ke payungnya maka tenaganya sedikit berkurang. Karena senjata Uh Bong sebuah jubah yang sifatnya lunak dan ringan sekali, tentu saja tenaga yang dia gunakan ringan juga. Ketika melawan payung Kong San Po yang berat sekali memang tak seimbang penggunaan tenaganya. Serangan Kong San Po yang gencar itu membuat Uh Bong harus waspada. Salah-salah dia bisa terluka oleh payung lawan. Tak lama dua kawan Uh Bong sudah sampai di tempat mereka bertarung. Sebenarnya Tukoh Heng maupun si Bun Cusa pernah dikalahkan Kong San Po. Tapi mereka pikir jika pemuda itu mereka keroyok bersama-sama, masakan mereka kalah. Setelah pemuda itu mereka keroyok. Memang keadaan Kong San Po mulai terdesak dan hampir terkena senjata lawan. Kong San Po agak bingung juga. Jangankan mengalahkan mereka untuk kabur saja dia sekarang kesulitan bukan main. Sekarang keringatnya sudah mengucur di dahinya. Ketika itu Uh Bong mengebut dengan jubah merahnya. Sedang sebelah tangannya menghantam ke arah lawan. Kong San Po mengelak, kesempatan ini tak disiasiakan oleh si Bun Cusa. Dia langsung menyerang dari samping. Dia hantam punggung lawan. Kong San Po tak tinggal diam, serangan itu dia tangkis sambil berbalik ke belakang. Si Bun Cusa terdorong mundur. Tentu saja hal ini membuat si Bun Cusa girang. Ujung jari si Bun Cusa telah menyentuh punggung Kong San Po. Kong San Po tahu itu pukulan beracun karena jurus itu milik keluarganya, sedang si Bun Cusa sengaja menunggu sampai tenaga Kong San Po berkurang, baru dia menyerang. Saat dia terdorong mundur, dia lihat wajah Kong San Po mulai kebiru-biruan. Itu tandanya dia sudah terserang oleh racun pukulannya. Dia sudah terkena pukulanku, pasti tak akan tahan lama kata si Bun Cusa. Tak lama langkah Kong San Po mulai limbung. Melihat lawan mulai sempoyongan dan pukulannya mulai kacau, lawan Kong San Po girang bukan main, karena dia yakin pada ucapan si Bun Cusa. Cukoheng maju sambil mengayunkan golok ke arah lawan. Sungguh di luar dugaan, saat itulah yang memang ditunggu-tunggu. Saat golok lawan menyambar, Kong San Po menyentil golok itu dengan jarinya. Kring! Golok Cukoheng terlepas dari tangannya. Kemudian Kong San Po menghantamkan payung kejubah Uh Bong dengan hebat. Karena serangan ini tak mampu ditangkis oleh Uh Bong yang segera mengerahkan tenaganya dan baru dia berhasil bertahan. Si Bun Cusa kaget. Untung dia tidak langsung ikut menyerang lawan sehingga dia tidak terhajar oleh lawan. Dia heran kenapa Kong San Po yang kelihatan keracunan, tiba-tiba saja bisa bertambah tenaga dan mampu melawan. Sebelum tahu apa sebabnya, Kong San Po mengejeknya. Hektometer! Ilmu pukulanmu masih perlu kau latih sepuluh tahun lagi. Tapi takkah sadarika sudah keracunan. Segera kau pulang selamatkan dulu dirimu. Jika terlambat, jiwamu akan melayang kata Kong San Po. Mendengar kata-kata itu, si Bun Cusa kaget bukan kepalang. Benar saja tak lama terasa telapak tangannya gatal, dan kepalanya pun pening. Ternyata racun hiat kut yang bagi Kong San Po tak asing lagi. Saat dia masih kecil pun dia sudah terkena racun itu, ibunya yang merawat dia hingga sembuh. Beng Beng Tai Su mengajari dia tenaga dalam murni. Gemblengan sejak kecil ternyata membuat Kong San Po tangguh terhadap racun, maka itu dia berani bentrok dengan si Bun Cusa. Sesudah tahu bahaya mengancam dirinya, si Bun Cusa tak berani bertarung lebih lama lagi. Dia membalikan tubuhnya dan langsung kabur. Sekarang tinggal U Bong sendiri. Dia harus bertarung mati-matian. Bangsat kata U Bong. Aku akan adu jiwa denganmu. Mari kita mulai, kata Kong San Po. Sekalipun mulutnya menantang, tapi U Bong sudah mulai jerih. Setelah menyerang dua-tiga kali lagi, dia berpikir lebih baik kabur. Tapi untuk itu dia tak mampu melakukannya karena Kong San Po sudah mendesak dengan serangan-serangan mautnya. Semula U Bong mengira lawannya kelelahan karena menghadapi tiga orang lawan, ditambah lagi jubah merah dia mampu mengimbangi payung Kong San Po yang lihai. Maka itu dia gunakan jubahnya untuk diputar dan menyerang ke arah lawan. Dia juga menggunakan tangannya untuk menyerang. Sekarang Kong San Po sudah mengubah kero berkelahinya, payung besinya dia pentang, dia berusaha menggulung jubah merah lawan. Serangan yang dilancarkan Kong San Po membuat U Bong kaget. Dia mulai terdesak mundur dan berusaha menghindari setiap serangan payung lawan yang ganas. Saat itu Kong San Po mendapat kesempatan, lalu dengan payung besinya dia cungkil jubah lawan dan dia berhasil melubangi jubah merah lawan. U Bong kaget. Apalagi payung lawan langsung menusuk ke tubuhnya. Terpaksa U Bong mundur. Tapi sebelum dia bisa berdiri dengan tetap, serangan datang lagi. Terpaksa dia berusaha keras melawan keras. Dia coba menangkap payung lawan dan berhasil memegang ujung payung itu. Tiba-tiba tangan Kong San Po menyerang dengan dibarengi serangan payung besinya. Sekarang U Bong dalam bahaya. Jika dia lepaskan ujung payung itu tubuhnya akan tertusuk. Tapi jika dia kerahkan tenaganya menahan payung lawan, pasti dia tak akan sanggup menangkis serangan tangan lawan yang dasyat. Terpaksa U Bong menangkis serangan lawan, dengan menunduk lalu melepaskan payung lawannya. Dia gunakan kedua telapak tangannya untuk menangkis pukulan Kong San Po. Karena U Bong menunduk untuk menghindari serangan payung, serangan itu lewat di atas bahunya. Kong San Po yang serangannya gagal langsung mengubah gaya berkelahinya. Tusukan yang tadi gagal dia ubah menjadi sebuah pukulan. Karena serangan itu demikian cepat tak ampun lagi bahu U Bong terhajar keras. Krek ek. Aduh teriak U Bong. Tulang bahu U Bong retak terhajar payung yang berat itu. U Bong yang terluka sekarang tak mampu menghadapi serangan gencar lawan. Sekalipun tenaga dalamnya seimbang, tapi karena-karena dia terluka diak kesakitan, maka gerakannya jadi terganggu sekali. Tak lama terdengar suara keras. Duhuk. Tubuh U Bong terlontar cukup jauh dan muntah darah. Dalam keadaan terluka U Bong berusaha bangun dan kabur. Bab 80. Kong San Po bertemuan Cheng Liong, Kiong Mi Yun bertemu ayahnya. Ketika melihat U Bong kabur Kong San Po berusaha akan mengejarnya. Tapi tiba-tiba tenggorokannya terasa tak enak, dadanya seolah bergolak. Maka itu Kong San Po menghentikan langkahnya, Dap segera menenangkan diri. Mungkin akibat dia terlalu mengeluarkan tenaga ditambah dia terluka dalam, untung lukanya tidak parah. Maka itu Kong San Po tak mengejar U Bong karena khawatir lukanya akan bertambah parah. Kong San Po langsung duduk untuk mengatur nafas dan coba berusaha tenang untuk menyembuhkan luka dalam yang dideritanya. Tiba-tiba dia kaget saat dekatnya. Kong San Po, kau telah melukai keponakanku. Sekarang bagaimana kita berhitungan kata orang itu sambil tertawa. Bukan main kagetnya Kong San Po saat itu. Sebelum bisa berbuat apa-apa, seorang kakek sudah berdiri di depannya. Orang itu dikenalinya yaitu si Bun Soya. Sesudah mengawasi sejenak, Kong San Po memegang payungnya rat-rat dan membentak. Jika kau mau silakan maju kata Kong San Po. Tadi karena Kong San Po bertarung mati-matian tenaganya belum pulih benar. Sekarang datang lagi seorang lawan yang diatau sangat tangguh dan licik. Mau tak mau Kong San Po pun gentar juga. Sambil tertawa sini si Bun Soya mengejek. Kau jangan cemas aku tak akan membunuhmu, kata si Bun Soya. Tapi yang ingin ku tahu, bagaimana kau melukai keponakanku. Sekarang kau boleh melakukannya terhadapku. Mari kita bertarung. Tapi jika kau takut lebih, baikku sudah sampai di sini, asal kau mau berlutut tiga kali di depanku. Bajingan, kau jangan bicara sejenakmu bentak Kong San Po. Sebagai seorang yang hiong sampai mati pun aku tidak akan berlutut di depanmu. Jika kau mau membunuhku silakan kalau kau bisa melakukannya. Kong San Po langsung siaga dengan payung besinya. Dasar bocah bandel. Rasakan seranganku, kata si Bun Soya. Dia pun segera mengibaskan tangannya. Tanpa terasa tangan Kong San Po kesemutan, hampir saja payung besinya terjatuh. Jika dalam keadaan sehat payung besi yang berat itu menjadi senjata ampuh bagi Kong San Po. Tapi sekarang karena tenaganya belum pulih, senjata itu malah menjadi beban yang berat baginya. Maka tak heran jika Kong San Po jadi terdesak hebat. Bahkan menahan berat payungnya pun dia sudah hampir-hampir tak mampu. Tiba-tiba si Bun menyerang. Lepaskan senjatamu bentak si Bun Soya. Telapak tangan si Bun Soya menghantam ke telapak tangan Kong San Po. Buru-buru Kong San Po coba memutarkan payung besinya untuk balas menyerang lawannya. Sayang tenaga Kong San Po tak mampu melakukannya. Si Bun Soya maju, tangannya bergerak cepat. Tahu-tahu payung Kong San Po sudah berpindah tangan, lalu dia buang. Sambil tertawa terbahak-bahak, si Bun berkata nyaring. Kong San Po, lebih baik kau gunakan ilmu racunmu kata si Bun Soya. Kong San Po tahu si Bun Soya berniat memancing dia agar dia menggunakan ilmu pukulan rahasianya. Maka itu dia sengaja tak menggunakan pukulan yang diharapkan lawannya dan hanya menggunakan ilmu silat ajaran Chiu Chiyoh alias Heng Chiao saja. Jurus Tai Heng Pat seilmu silat kelas 1, tapi karena keadaan Kong San Po terluka parah, kekuatan yang dapat dikeluarkannya tidak ada tiga bagiannya. Jadi tak heran baru beberapa jurus dia kembali terdesak oleh si Bun Soya yang menyambut pukulannya dengan keras melawan keras. Ketika keempat telapak tangan mereka itu beradu, tangan si Bun Soya seperti melekat ke tangan Kong San Po dan sukar terlepas. Telapak tangan Kong San Po terasa gatal dan ngilu, dia tahu lawan menggunakan dua macam ilmu berbisa, yaitu Hukut Chiang di tangan kiri dan Hoa Hiyatsu di tangan kanan. Kong San Po sadar bahwa lawan ingin mencelakakan dirinya. Walau tak takut mati tapi dia tidak mau mati di tangan si Bun Soya. Maka itu Kong San Po yang tak mau menggunakan pukulan beracun, terpaksa menggunakannya. Memang dia pernah mendapat pelajaran dari Beng Beng Tai Su, saat itu dia menggunakan ilmu berbisa milik keluarga ibunya. Walau tenaga dalam Kong San Po masih kalah oleh si Bun Soya, tapi kali ini serangannya istimewa. Serangan itu membuat si Bun Soya kaget, tapi juga girang karena sekarang dia tahu ada kera mengerahkan ilmu berbisa seperti yang dilakukan lawannya. Ah, luar biasa bocah ini, serangannya lebih bagus dibanding ilmu silatayahnya pikir si Bun Soya. Saat itu si Bun Soya mengerahkan seluruh kekuatannya, tak heran Kong San Po kepayahan. Ibarat sebuah lampu dia hampir kehabisan minyak. Kong San Po mulai mengeluh, dia yakin bakal celaka di tangan si Bun Soya. Ketika pemuda ini akan berbuat nekat, tiba-tiba si Bun Soya mengendurkan serangannya. Aku kira tenagamu semakin lemah, maka itu istirahatlah dulu nanti baru kita lanjutkan lagi. Aku bijaksana terhadapmu, bukan kata si Bun Soya. Sekarang Kong San Po tahu si iblis bermaksud memancing Kong San Po agar mengeluarkan ilmu berbisanya. Lawan ingin menyadap inti sari ilmu dari itu lawannya. Walau dia tahu kira Kong San Po menggunakannya, tapi sayang dia tidak tahu caranya. Maka itu dia memberi waktu agar pemuda itu bisa istirahat. Nanti saat bertarung lagi dia akan mengamati gerakan anak muda itu dengan cermat. Si Bun Soya sama sekali tak tahu kalau lawan menggunakan WE Keng ajaran Beng-Beng Taisu. Maka itu ketika mereka bertarung berkali-kali mereka beradu tangan, si Bun tetap tidak bisa mengetahui kira bagaimana Kong San Po menggunakan ilmu itu. Selang sekian lama keadaan Kong San Po semakin lemah bahkan tak sanggup lagi melakukan perlawanan. Melihat lawan kepayahan si Bun Soya tertawa. Jika kau ingin selamat kau harus ikut aku ke Taitoh kata si Bun Soya sambil menyerang. Walaupun berkali-kali Kong San Po terjatuh, dia tak mau menyerah. Bagaimana? Aku tak akan menyerah kata Kong San Po. Pemuda ini mulai nekat, jika didesak gak akan bunuh diri. Si Bun Soya tertawa. Hai anak muda, kau seperti mau hidup tak bisa, mati pun sulit, kata si Bun. Sebaiknya kau ikuti nasihatku, mungkin jiwamu akan selamat. Sambil tertawa si Bun mendekati Kong San Po yang akan dia cengkram. Saat itu merupakan detik-detik berbahaya bagi anak muda itu. Kong San Po yakin dia tak akan lolos dari cengkraman si Bun yang ganas itu. Tapi, pada detik yang paling kritis bagi Kong San Po terdengar suara orang mengejek si Bun Soya. Dasar manusia tak tahu malu, beraninya cuma kepada orang yang lemah kata suara itu. Si Bun Soya kaget bukan kepalang karena suara itu dikenalinya. Memang orang itu adalah Wan Cheng Leong dari Beng Siatuh. Orangnya belum muncul suaranya sudah terdengar. Wan Cheng Leong khawatir dia tak mampu menyelamatkan Kong San Po, maka itu dia sengaja bicara dulu sebelum sampai. Maksud Wan Cheng Leong untuk menggertak si Bun Soya agar iblis itu menghentikan serangannya. Sesudah sadar tertipu oleh gertakan lawan, dia berbalik lagi hendak mencengkram Kong San Po yang sudah tak berdaya itu tapi sudah terlambat karena Wan Cheng Leong sudah sampai dan langsung berdiri di depan Kong San Po untuk melindungi anak muda itu. Saat si Bun Soya mendekatinya, Wan Cheng Leong mengibas dengan lengan bajunya. Lengan baju Wan Cheng Leong robek, tapi si Bun Soya pun terdorong keras ke belakang oleh kibasan Wan Cheng Leong. Kita tidak bermusuhan, tapi kenapa kau ikut campur urusanku kata si Bun Soya? Kenapa aku ikut campur, itu urusanku jawab Wan Cheng Leong. Tapi yang jelas aku muak melihat caramu menghina seorang anak muda. Bukan main marahnya si Bun Soya. Dia serang Wan Cheng Leong. Tapi orang Si Wan ini sudah siap. Sesudah bentrok sekali lagi, si Bun mundur dan tertawa. Baiklah, kau boleh bawa dia kata si Bun Soya. Jelas dia tak boleh jatuh ke tanganmu, tapi kau juga tak. Bisa pergi begitu saja kata Wan Cheng Leong. Aku sudah mengalah padamu, apalagi yang kau inginkan. Sudah saatnya kau kembalikan barang milik orang yang kau curi itu, kau serahkan kitab itu padanya kata Wan Cheng Leong. Apa kau bilang kata si Bun Soya kaget? Aku cuma minta agar kau kembalikan kitab itu kepadanya. Ingat dosamu tidak ringan. Aku rasa itu adil kata Wan Cheng Leong. Hektometer. Jadi kau juga menginginkan kitab keluarga Suang kata si Bun Soya. Terserah apa maumu, yang kuminta kau kembalikan kitab itu padanya kata Wan Cheng Leong. Sekalipun agak jerih pada Wan Cheng Leong, menyerahkan kitab itu jelas dia tak rela. Maka itu dia berkata lagi. Jika kau bisa silakan kau ambil sendiri kata si Bun Soya dengan berani. Baik, aku menuruti permintaanmu kata Wan Cheng Leong. Tak lama terjadi pertarungan antara Wan Cheng Leong dan si Bun Soya. Saat kedua tangan mereka bentroh, si Bun Soya melompat mundur dan mengawasi lawannya tak lama kelihatan hawa hitam itu langsung lenyap. Melihat hal itu si Bun Soya kaget, dia sadar ilmu silat lawannya lebih tinggi. Dia yakin ilmu racunnya tak akan mampu mengalahkan Wan Cheng Leong. Mana huahiatomu, ayo gunakan tantang Wan Cheng Leong. Jadi kau ingin tahu, rasakan ini kata si Bun Soya. Dibanding dua macam ilmu beracun keluarga Suang, huahiatu lebih lihai dari hukut siang. Sesudah dia sambut satu pukulan itu, wajah Wan Cheng Leong kelihatan agak hitam tapi hanya sebentar sedang si Bun Soya terdorong oleh pukulan Wan Cheng Leong beberapa langkah jauhnya. Sekarang huahiatumu sudah kucoba, apalagi kepandayanmu kata Wan Cheng Leong. Tantangan itu membuat si Bun Soya sadar, bahwa sulit untuk bisa kabur dari tangan orang itu. Bertarung keras lawan keras, pasti mereka berdua yang akan terluka parah karena tak ada lain jalan. Akhirnya dia berpikir, jika kuserahkan kitab ini padanya, pasti kelakda akan terserang racun ilmu itu, jika ada mempelajarinya, pikir si Bun Soya, maka itu dia langsung berkata, Wan Tuchu, kita sudah kenal lama dan aku tahu pribadimu. Kau jangan berlaga alim, mari kita bicara secara terbuka. Kau berniat menyerahkan kitab itu pada seseorang yang mungkin juga dia sahabatku. Kalau begitu bagaimana kalau kita sudah hiperkelahian ini kata si Bun Soya. Wan Cheng Leong heran, karena lawannya bisa menerka tujuannya. Apa dia sudah mendengar dari Kiong Chao Bun bahwa aku diperintah mengambil kitab itu pikir Wan Cheng Leong. Menyaksikan Wan Cheng Leong diam saja, si Bun Soya tertawa terbahak-bahak. Benarkan kata-kataku kata si Bun Soya. Saat itu Wan Cheng Leong tertegun, dia jadi ragu. Dia tak yakin kalau Kiong Chao Bun mau berterus terang menginginkan kitab itu. Jika aku gunakan muslihatku, aku yakin keduanya akan tertipu olah kupikir Wan Cheng Leong. Kemudian Wan Cheng Leong tertawa terbahak-bahak. Silakan kau terka, mau kuapakan kitab itu? Jika dugaanmu benar, sesudah kitab ini ada di tangan temanmu maka kitab ini pasti akan kembali lagi kepadamu kata Wan Cheng Leong. Karena si Bun Soya yakin kitab itu akan dimiliki sendiri oleh orang Si Wan itu, dia akan menyerahkannya. Siapa tahu jika Wan Cheng Leong salah mempelajari kitab itu, dia akan terserang racun ilmu itu sendiri. Karena berpikir demikian si Bun langsung mengeluarkan kitab itu lalu dia lemparkan pada Wan Cheng Leong. Terima ini kata si Bun Soya. Wan Cheng Leong langsung menyambut kitab itu. Eh, asli atau palsu kitab ini? Jika palsu, kelak kau tak akan lolos dari tanganku kata Wan Cheng Leong. Mana berani aku menipu anak muda itu, ini kan pusaka keluarganya. Lagi pula mana berani aku membohongimu kata si Bun Soya. Baik silakan kau pergi kata Wan Cheng Leong. Sesudah si Bun pergi Wan Cheng Leong mendekati Kong San Po. Dia periksa keadaan luka anak muda itu dengan hati-hati. Paman Wan ada yang akan ku beritahu padamu, kata Kong San Po. Wan Cheng Leong menggoyangkan tangannya. Kau jangan bicara dulu, kau banyak kehilangan tenaga. Akan ku lancarkan dulu jalan darahmu kata Wan Cheng Leong. Sesudah itu diakerahkan tenaga dalamnya untuk mengobati Kong San Po. Tak lama dari kepala Kong San Po keluar uap, wajahnya yang semula pucat sudah kelihatan segar kembali. Wan Cheng Leong memuji kehebatan tenaga dalam anak muda itu. Terima kasih, Paman Wan, kata Kong San Po. Jangan siji, sungkan, jika tenagamu sendiri tak berbaik, kau tak bisa segera sembuh begitu cepat. Tapi walaupun begitu kau perlu istirahat kata Wan Cheng Leong. Aku sudah sanggup berjalan, untuk menghemat waktu aku harus pergi. Jika aku ditemani oleh Paman Wan apa yang aku takutkan lagi, kata Kong San Po. Wan Cheng Leong heran dari mana anak muda itu tahu kalau dia akan menemaninya? Tanpa menanyakan hal itu, dia berkata. Tadi kau bilang kau akan memberitahu sesuatu, katakan saja mengenai apa kata Wan Cheng Leong. Mengenai putrimu aku sudah tahu mereka ada di mana, kata Kong San Po. Bukan main girangnya Wan Cheng Leong. Dia ada di mana? Bersama cita aku kata Kong San Po. Tapi mereka ditangkap Kiong Chao Bun. Jadi kau keuseng untuk mengejar mereka? Tadi kau pun bertarung sengit dengan si Bun, kata Wan Cheng Leong. Kau setia kawan, aku tak tahu bagaimana aku harus berterima kasih padamu. Paman jangan berkata begitu, putrimu pun pernah menyelamatkan aku, sedangkan cita aku itu sahabatku, kata Kong San Po. Bagaimana putriku bisa menolongimu, sedang kepandainya saja di bawah kepandainmu, kata Wan Cheng Leong. Sekalipun Kiong Chao Bun calon mertuaku, aku tak tunduk kepadanya. Maka itu dia pernah akan membunuhku. Ketika aku dikejar olehnya, syukur aku bertemu dengan putrimu, dan dia berhasil membohongi mertuaku. Putrimu menunjukkan jalan yang salah yang kutempuh, dan mertuaku menyusul aku ke arah yang salah itu. Jadi begitu ceritanya, kata Wan Cheng Leong. Sudah ku dengar kalau kau dan mertuamu tak cocok, maka itu aku punya sebuah ide. Aku yakin dia bersedia mengambilmu sebagai menantunya. Mendengar kata-kata itu aja Kong San Po berubah karena malunya. Terima kasih atas perhatian Paman Wan, tapi, tapi, Kong San Po tak bisa meneruskan kata-katanya. Jangan siji, kata Wan Cheng Leong sambil tertawa. Sekalipun kita baru kenal aku menyukaimu, baiklah akanku bantu kau dalam masalahmu itu. Sesudah itu kitab pusaka keluarga Suang itu dia serahkan pada Kong San Po. Sambil tersenyum Wan Cheng Leong berkata, kitab ini kitab pusaka keluarga ibumu, apa benar buku ini asli? Sesudah menerima kitab itu Kong San Po membalik-balik halaman kitab itu, dia lihat ada tanda tangan ayahnya almarhum. Kelihatan Kong San Po berduka. Paman kitab ini asli, kata Kong San Po. Benda inilah yang telah membuat orang-orang celaka. Kata ibuku kematian ayahku selain jahat, dia juga celaka karena salah mempelajari kitab ini. Sudah, kau jangan berduka, kata Wan Cheng Leong. Aku tahu dia menderita cawwee jipmu dan menyesal. Sejujurnya walau ayahmu bukan orang baik, tapi karena mempunyai anak sepertimu, dosanya yang besar sebagian bisa ditebus. Kau katakan kitab ini benda yang banyak mencelakakan orang. Sedang di kalangan kaum hitam, benda ini dianggap benda pusaka kalangan Kang O. Terima kasih, Paman. Aku tak ingin memilikinya, bagaimana kalau kita bakar saja kitab ini, kata Kong San Po. Jika kau tak ingin memilikinya, bagaimana jika untuk sementara kitab itu ku pinjam, kata Wan Cheng Leong. Silakan saja, Paman. Apalagi kitab ini Paman yang mendapatkannya, kata Kong San Po. Hanya saja sekalipun kitab ini sudah banyak diberi catatan kera mempelajarinya oleh ayahku, tapi tetap saja berbahaya dan bisa menyebabkan orang celaka. Kau benar, jika saja kitab ini sempurna, mana mau si Bun So yang mengembalikannya kepadaku, kata Wan Cheng Leong. Karena buku ini sangat aneh maka aku ingin melihatnya saja, bukan untuk mempelajarinya. Lalu jika bukan untuk dipelajari untuk apa kitab itu terus terang aku berhutang budi kepada seseorang dan Berjanji akan membantu mencarikan kitab ini untuknya, kata Wan Cheng Leong. Pasti dia tidak tahu akibat mempelajari kitab ini, kata Kong San Po. Benar, semula aku pun berpikir akan menghantam orang jahat dengan kera jahat pula, kata Wan Cheng Leong. Kong San Po tahu bahwa kitab itu untuk calon mertuanya tetapi walau dia tahu Kiong Chao Bun jahat, untuk mencelakainya dengan kera jahat, dia segan melakukannya. Melihat Kong San Po ragu-ragu, Wan Cheng Leong berkata lagi. Pada orang baik kita harus berbuat baik, sebaliknya kepada orang jahat kita harus melawan dengan kejahatan juga. Maka itu aku pikir akan berbuat begitu. Tetapi sekarang tidak jadi kulakukan. Apa pendapat paman sekarang? Akanku gunakan kitab ini sebagai alat perdamaian antara kau dengan mertuamu, kata Wan Cheng Leong sambil tertawa. Mertuamu seorang tokoh persilatan, walau dia mampu mempelajari kitab ini, tapi dia akan terserang penyakit Chao Ho Ejipmo. Dengan demikian pasti dia akan minta pertolonganmu untuk mengobati penyakitnya, kau mengerti maksudku. Kong San Po mengangguk, tanda dia mengerti apa maksud Wan Cheng Leong. Tapi Keru itu tidak terpuji. Lama-lama dia pikir Keru itu ada baiknya juga. Pada saat mertuanya minta tolong disembuhkan, dia bisa menasihatinya agar kembali ke jalan benar. Hal lainnya, kata Wan Cheng Leong, si Bun Soya dan Ciu Kiyu semerasa disaingi oleh mertuamu, sekalipun mertuamu sudah memihak pada Mongol. Maka itu mertuamu tak mudah mendapat tempat yang layak disana, karena dua orang saingan mertuamu akan selalu memojokkan mertuamu. Jika kitab ini sudah aku serahkan pada mertuamu dan kedua orang itu tahu, mereka pasti akan bertambah benci pada mertuamu. Maka itu mertuamu akan mendapat kesulitan tinggal disana. Aku yakin tidak akan meninggalkan mereka. Aku gembira jika mertuaku bisa kembali ke jalan yang benar, tapi sekarang putrimu berada di tangannya, jangan buang waktu, kita harus segera mencari mereka, kata Kong San Po. Kau jangan cemas, dia tak akan menyusahkan putriku, karena dia menawannya dengan maksud memerasku. Pertama dia ingin menghindari perselisihan denganku, kedua dia ingin aku menepati janjiku. Sekarang kitab ini sudah ada di tanganku dan bisa kugunakan untuk tukar-menukar dengannya. Yang aku cemaskan justru kesehatanmu, kata Wan Cheng Leong. Kong San Po sadar bahaya atas dirinya, maka itu dia bersedia istirahat sehari lagi. Sedangkan Wan Cheng Leong, terus membantu memulihkan kesehatan anak muda itu dengan tenaga dalamnya. Akhirnya kesehatan anak muda itu mulai pulih kembali. Tapi karena lambat sehari dia tertinggal beberapa jam oleh rombongan Kok Siau Hang yang akan ke Taito. Rombongan Kok Siau Hang tiba beberapa jam lebih dulu di Useng. Saat itu Kiong Miun tertawa sambil mendekati Han Pue Eng lalu berkata, Cici Eng, ingatkah kau pada pertemuan kita yang pertama di tempat ini? Di rumah makan NG ini helau ini kata Kiong Miun. Kau sinakal dan senang makan maka itu kau ingat pada makanan yang lezat di rumah makan ini kata Han Pue Eng. Ya, kau yang tahu isi hatiku, sekarang aku menjamu kau untuk makan bersama kata Kiong Miun. Kemudian Nona Kiong menoleh pada Jen Ang Siau. Rumah makan ini sangat terkenal di daerah utara. Orang yang membuka rumah makan ini bernama Gietek, orang yang menemukan Kero membuat arak istimewa kata Kiong Miun menjelaskan. Tapi sebaiknya kita ke tempat Tiang Keng Pang dulu, setelah bertemu dengan Kong Santo Ako baru kita ke rumah makan bersamanya, kata Kok Siau Hong. Paling lambat nanti malam kita akan sampai di sana, mengapa terburu-buru kata Kiong Miun. Di rumah makan itu biasanya ramai, mungkin orang-orang dari Hang Ha O Ongo Pang pun ada di sana. Kita bisa minta bantuan mereka untuk mengantar kita ke tempatnya. Mereka berempat masuk ke rumah makan itu lalu mencari tempat duduk yang cocok agar bisa menikmati pemandangan Hang Ha O Ongo yang indah itu. Sesudah itu Kiong Miun memanggil seorang pelayan. Eh, kau masih kenal padaku tidak kata Kiong Miun. Pasti kau ingatkan tapi kau jangan cemas, kami tidak akan berkelahi lagi di tempatmu ini. Bagaimana keadaan Ang Pang Chu, apa dia baik-baik saja? Sayang sudah lama kami tak melihatnya, kata si pelayan. Kata-kata Nona Kiong tadi memang sengaja suaranya diakeraskan maksudnya agar menarik perhatian para tamu, bahwa Nona Kiong punya hubungan baik dengan Ang Pang Chu di tempat itu. Jawaban pelayan itu justru di luar dugaan Nona Kiong. Padahal semula Nona ini ingin tahu, apakah Kong San Po sudah datang atau belum? Dia tahu Kong San Po diutus oleh Hang Lei Moli dan pasti tidak akan disambut dan diundang makan di tempat itu. Hari itu tamu memang cuma belasan orang saja. Ketika mendengar percakapan pelayan dan Nona Kiong, satu persatu tamu-tamu itu ngeloyor pergi, entah mengapa? Apa mereka takut? Memang di antara tamu itu terdapat anak buah Ang Kin, buru-buru dia pergi akan melapor kepada atasannya. Mari minum, ini arak bagus, kata Jen Ang Siao. Selain arak itu harum makanannya pun enak sekali. Kata Kiong Myun. Ketika kedua Nona itu sedang menikmati arak dan makanan, sedangkan Hong Wee Eng dan Kok Siao Hong, justru tertarik pada syair yang terukir pada sebuah figura di dinding rumah makan itu. Eh, kenapa kalian tak makan? Nanti makanan dan araknya dingin, kata Kiong Myun. Tak lama terdengar langkah kaki orang naik ke atas loteng. Salah seorang terdengar bicara. Arak di tempat ini enak, kalian harus mencobanya, kata seorang tua. Karena kau bisa minum puluhan kati arak, malah aku khawatir mereka tak punya persediaan arak cukup banyak untukmu, kata yang lain. Arak simpanan mereka pasti banyak, jangan takut, kata yang lain lagi. Aku yakin kau tak akan bisa menghabiskannya. Tapi melihat caramu minum seperti kebau, aku rasa kau tak akan mampu menikmati enaknya arak di tempat ini. Kiong Myun kaget mendengar suara yang sangat dikenalnya itu, tanpa terasa hingga cawan arak yang ada di tangannya pun terjatuh tanpa disadarinya. Praang. Kok Siau Hang kaget bukan kepalang. Tak lama orang-orang itu sudah sampai di atas. Mereka ternyata datang bertiga, Kiong Chao Bun, Kiong Sa Kiang dan Ciong Bupa. Sedangkan Kiong Sa Kiang dan Ciong Bupa pernah bertarung dengan Kok Siau Hang di daerah Biau. Dia heran kenapa mereka sekarang ada di tempat itu. Dia tahu melawan Kiong Chao Bun saja sulit untuk mereka kalahkan, sekarang mereka datang bertiga. Saat itu Ciong Bupa sudah melihat Kok Siau Hang bersama kawan-kawannya. Eh, kebetulan kau ada di sini, aku justru sedang mencarimu kata Ciong Bupa. Dia berjalan menghampiri Kok Siau Hang dan langsung hendak mencengkramnya. Mendapat serangan itu, Kok Siau Hang duduk dengan tenang-tenang saja. Saat serangan Ciong Bupa sampai, Kok Siau Hang mengangkat sumpit di tangannya. Dia tusuk jalan darah di telapak tangan Ciong Bupa. Melihat tangannya diserang, Ciong Bupa langsung menarik kembali serangannya. Tapi Kok Siau Hang pun sudah mengubah serangannya dengan jurus Citsu Kiam Hoat andalannya. Tak heran Ciong Bupa jadi kebuakan dan terdesak mundur. Jangan berkelahi, bukankah kalian ini kawan lama? Kenapa kau tak nikmati dulu makanan lezat ini kata Nona Kiong? Sambil bicara Nona Kiong menjepit sebuah baso yang dia sodokan ke mulut Ciong Bupa. Ketika itu Ciong Bupa sedang sibuk menghindari serangan Kok Siau Hang. Tak dia duga dia berhasil dipermainkan oleh Nona Kiong. Baso itu masuk ke mulutnya dengan paksa. Bukan main gusarnya orang Ciong Bupa, dia berteriak-teriak. Suara Kiong Mion yang saat itu sedang menyamar, membuat Kiong Chao Bun langsung mengenalinya. Melihat Ciong Bupa dikalahkan lawan, Kiao Seki yang akan membantu anak buahnya itu. Tapi tak jadi maju karena dia lihat Kiong Chao Bun keheranan. Dia yakin pasti ada sesuatu yang tak beres. Anakku jangan nakal kata Kiong Chao Bun. Dia jahat ayah, selain mengganggu kawan-kawanku dia juga menyusahkan aku. Kenapa ayah malah memarahiku kata Kiong Mim Ilmen. Ciong Bupa kaget ternyata orang itu putri Kiong Chao Bun. Nak, kau kemari kata Kiong Chao Bun sabar. Nona Kiong tahu apa maksud panggilan ayahnya itu, segera dia hunus belatinya dan dia arahkan ke dadanya. Lepaskan pisaumu. Apa maumu bentak Kiong Chao Bun gugup. Untuk sesama sahabat aku siap berkorban, itu pepatah terkenal di kalangan Kang O, kata Kiong Mion dengan gagah. Kami sudah bersumpah untuk sehidup dan semati. Hektometer. Kau cuma ingat pada sahabatmu dan kau melupakan ayahmu kata Kiong Chao Bun. Aku tak memusuhi ayah, tapi jika ayah memaksa lebih baik aku mati di depanmu kata Nona Kiong. Kiong Chao Bun sudah tahu adat putrinya yang keras kepala itu, maka itu mau tak mau dia harus mempertimbangkan tindakannya. Sudah. Sudah. Semua bisa kita bicarakan baik-baik, kau jangan bunuh diri segala kata ayahnya yang mulai maju. Hentikan. Jika ayah maju berarti ayah menginginkan aku mati di sini kata Kiong Mion. Terpaksa Kiong Chao Bun berdiri diam. Baik, jika kau mau pulang bersamaku, semua urusan dunia persilatan tak akan kucampuri lagi kata Kiong Chao Bun. Aku dengar ayah memihak pada musuh, aku tak sudih hidup bersama bangsa asing kata Mion. Jangan semelarangan bicara, kau menghina ayahmu, dasar anak bandel bentak Kiong Chao Bun. Berbakti pada orang tua dan setia pada negara tak bisa dipisahkan, kata Kiong Mion. Jika mau ayah boleh membunuhku. Anakku, kita tak akan ke Holin maupun ke Taito, tapi kita akan pulang ke Hek Ahang Tu. Di sana kita bisa hidup tentram dan tak pergi lagi dari sana kata Kiong Chao Bun membujuk. Benarkah itu ayah kata Kiong Mion? Kenapa aku harus membohongimu kata Kiong Chao Bun? Kalau begitu, baiklah, ayah kau kembali duluan, tunggu aku di Tatu kau, kata Kiong Mion. Tatu kau sebuah penyeberangan di sungai Yang Chao Piang. Tapi, nanti kau tak datang ke sana kata Kiong Chao Bun sangsi. Jika ucapan ayah bisa dipercaya, aku tak akan ingkar padamu, ayah kata Nona Kiong. Baik, aku berangkat sekarang, kata Kiong Chao Bun. Tapi tiba-tiba terdengar suara nyaring. Terang. Belati di tangan Kiong Mion terlepas dari tangannya. Belati itu terpental karena sebuah sumpit disambitkan Kiong Chao Bun dan tepat kesasaran. Tadi Kiong Chao Bun berpura-pura setuju agar perhatian Nona Kiong beralih. Dengan demikian dia dapat menyerang pisau di tangan putrinya. Secepat kilat Kiong Chao Bun menarik putrinya, sebelum Kok Siao Hang bisa berbuat apa-apa. Melihat perubahan yang mendadak itu dan seruan Kiong Chao Bun agar teman-temannya maju, tak disiasiakan oleh Kiong Chao Bun dan Kiong Bupa yang langsung maju. Kok Siao Hang, kau mau lari kemana kata Kiong Chao Sokyang? Kok Siao Hang membalikan meja makan yang ada di depannya hingga terbalik, dia menyambut pukulan dasyat Kiong Chao Sokyang. Meja itu hancur berantakan. Begitupun mangkuk dan piring juga hancur. Pelayan rumah makan kaget dan ketakutan. Kok Siao Hang dan Hon Pue Eng menghunus pedang mereka akan mengeroyok Kiong Chao Sokyang? Di tempat lain Jen Ang Siao menghadapi Kiong Bupa. Tidak kepalang sedirinya Kiong Mi Yun menyaksikan kejadian itu. Ayah menipuku, untuk apa aku hidup kata Kiong Mi Yun yang dongkol dan sedih bukan main. Nona Kiong berniat bunuh diri, tapi karena ayahnya ada di sampingnya dia tak berdaya. Kau jangan berpikir bodoh kata ayahnya. Kenapa kau harus membela kawanmu mati-matian? Mereka itu bukan apa-apamu dibanding Kong San Po. Aku tahu kau menyuka dia. Akanku cari dia sampai aku menemukannya. Aku sudah berjanji tak akan menyusahkan kawan-kawanmu. Apa yang kau cemaskan lagi? Sampai jumpa lagi. selamat menikmati